Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu sehat Dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Senang sekali kali ini kita bertemu dalam pertemuan 2 Pelajaran Seni Budaya untuk kelas 8 Semester Ganjil Padat cabang Seni Rupa Dengan pokok bahasan bab 1 Menggambar Model Bagaimana menggambar model itu? Atau seperti apa menggambar model itu? Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu Peta kompetensi pembelajaran kita kali ini Yang pertama kita akan melihat nanti Konsep dan prosedur menggambar model alam benda Dilanjutkan kita juga akan mengetahui dan melihat bahan dan alat menggambar model alam benda Yang terakhir tentu saja kita akan menggambar model itu sendiri dengan teknik yang akan kita pelajari Sedangkan tujuan pembelajaran Pada pelajaran kita kali ini Ada 4 yang pertama menjelaskan pengertian gambar model Mengidentifikasi jenis obyek gambar model Mengidentifikasi karakter obyek gambar model Serta menggambar model sesuai karakter obyek gambar tersebut Namun sebelum kita memasuki materi pelajaran kita yaitu menggambar model Seperti biasa kita akan adakan pengamatan terhadap gambar terlebih dahulu Di sini ada 4 gambar Amatilah gambar berikut Tuliskan hasil pengamatan kalian berdasarkan teknik dan jenis modelnya Lalu hasil amatan kalian tuliskanlah pada kolom-kolom sesuai dengan tabel tersebut Nah tunjuk mengerjakan lebaran kerja siswa kali ini adalah sebagai berikut Pertama salinlah tabel tersebut dalam buku tugas kalian Kemudian isilah tiap-tiap kolomnya sesuai dengan pengamatan kalian terhadap gambar tadi Jangan lupa kirimkan tugas kalian dalam bentuk image file Pada tugas di classroom seni budaya kalian Tugas dikumpulkan paling lambat hari ini loh Tepat jam 24.00 setelah pelajaran ini kamu akses Langsung saja kita masukin materi pelajaran menggambar model Konsep dan prosedur menggambar model Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan obyek model yang akan digambar Obyek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, dan kumpulan benda-benda yang disusun Dengan proporsi, komposisi, dan keseimbangan yang tepat Gambar model dengan obyek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung obyek gambar Sehingga dengan pengamatan tersebut kita dapat mengetahui secara tepat struktur dan karakter benda yang akan kita gambar Selanjutnya, menggambar model alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter obyek benda yang akan digambar Sebaiknya, model diletakkan tidak terlalu jauh dari pengamatan Agar detail dari struktur dan karakter benda nampak jelas untuk digambar Sedangkan media gambar bisa berupa kertas atau kanvas Sedangkan alatnya bisa pensil, kalkual, crayon, cat air, cat minyak, dan lain sebagainya Yang terpenting dalam menggambar model harus memperhatikan prinsip-prinsip menggambar model Ada empat prinsip itu Yang pertama komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan atau unity Kita akan bahas satu persatu Yang pertama adalah komposisi Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur obyek yang digunakan sebagai model gambar Sehingga tampak menarik dan indah Selanjutnya Di sini akan dijelaskan beberapa contoh komposisi secara sederhana saja Yang pertama ada satu komposisi simetris Yaitu komposisi seimbang antara bagian kiri dan bagian kanan Yang kedua adalah komposisi asimetris Komposisi ini juga seimbang Benda yang diletakkan di bagian kiri dan bagian kanan tidak sama Yang terakhir adalah komposisi sentral Komposisi isi ini seimbang dengan pusat perhatian benda terletak di tengah atau memusat Yang tidak kalah pentingnya dengan komposisi adalah proporsi Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis Antara bagian-bagian benda yang menjadi obyek model gambar Setelah proporsi Tentunya yang juga sangat penting adalah Keseimbangan Keseimbangan adalah keselarasan gambar Obyek gambar dan gambar yang dihasilkan Untuk mencapai keseimbangan bisa dilakukan dengan membuat skala Memberi efek perspektif pada obyek gambar Dan sudut pandang penggambar Yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah kesatuan Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan obyek secara keseluruhan Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman Dan antara obyek gambar saling mendukung Sehingga akan menghasilkan kesatuan gambar yang menarik Tentu saja Dari kesekian selain prinsip Adalah unsur-unsur dalam kerumpaan itu juga harus diperhatikan Yang pertama yaitu garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap, terang Akhirnya kita memasuki refleksi Jadi dari pelajaran tadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan Bahwa menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menghadapi obyek secara langsung Dengan memperhatikan karakter obyek benda yang digambar Prinsip-prinsip menggambar seperti komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan Atau unity harus diperhatikan dalam menggambar Di samping unsur-unsur kerumpaan Merupakan dasar dari menggambar model yang tak kalah penting Seperti garis, bidang, bentuk, warna, gelap, terang, dan lain sebagainya Akhirnya sampai lah kita di penghujung pertemuan kita kali ini Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini Teruslah bersemangat belajar di masa pandemi ini Jaga kesehatan Ingatlah 3M Menjaga jarak Mencuci tangan dengan hand sanitizer Memakai masker selalu Dan semoga pandemi ini segera berlalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh